Seharusnya kita akan hampir hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami boleh memiliki akan orang-orang yang kami harapkan untuk mencintai, untuk mengasihi kami, yaitu orang tua kami dan juga orang-orang yang ada di dalam keluarga kami. Tuhan, pada hari ini secara khusus kami ingin memikirkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dalam rumah tangga kami. Dan secara khusus hubungan antara kami dengan mertua kami. Tuhan, tolong supaya apa yang kami akan renungkan dan fikirkan bersama ini, Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami makin mengerti apa yang sebetulnya Alkitab katakan mengenai aspek di dalam interaksi antara mertua dengan menantu. Tuhan, tolong kami semua dan pimpin akan apa yang kami akan renungkan supaya kami boleh merespon sesuai dengan pimpinan dari roh kudus. Dengarkan doa kami Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Amin. Jadi sosra, happy parents day. Kalau di internationally itu sebetulnya hari ini hari ibu. Jadi juga happy mother's day. Saya diminta secara khusus untuk membawakan tema ini sosra. Barangkali suatu tema yang sosra tidak mengantisipasinya, tetapi ya memang ini yang diberikan hamba Tuhan dan majelis gerija di sini. Dan saya diminta untuk mengambil dari kitab Ruth. Nah kitab Ruth itu setelah kitab hakim-hakim itu sosra. Ada zaman di mana hakim-hakim itu orang-orang tidak mempunyai pegangan di dalam kehidupan iman mereka. Goyang-goyang terus dan setiap kali Tuhan mengirim akan hakim tertentu. Sosra Ruth, fasal yang pertama dan saya tidak akan membaca semuanya sosra, tetapi beberapa ayat saja. Jadi ini keluarga yang pindah dari Israel ke Moab. Yaitu keluarga Elimelech. Nah Elimelech itu mempunyai dua orang anak. Dan kemudian mereka itu tinggal di Moab. Jadi keduanya ayat yang keempat, mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Ruth. Nah mereka diam di situ kira-kira sepuluh tahun lamanya. Lalu setelah itu mereka mendengar Israel sudah membaik lagi keadaannya. Lalu disebutkan kalimat seperti ini. Bahwa baik Elimelech maupun kedua anaknya itu meninggal dunia. Jadi tinggal tiga perempuan ini ya. Ayatnya yang ketujuh. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. Bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu. Seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu. Dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan. Masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya. Tidak. Kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku. Tidakkah itu akan. Tidakkah akan ada laki-anak laki-laki yang kulahirkan. Untuk dijadikan suamimu. Dan seterusnya. Kemudian disebutkan. Bukanlah jauh lebih. Pait. Yang aku itu alami. Daripada kamu. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Maka menangislah pula mereka. Dengan suara keras. Lalu orpa. Itu mencium emertuanya itu. Dan minta diri. Tetapi rus tetap berpusat padanya. Nah berkatalah Naomi telah pulang. Iparmu kepada bangsanya. Dan kepada para alahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata rus. Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang. Dengan tidak mengikuti engkau. Sebab dimana engkau pergi. Kesitu. Jukakah aku pergi. Dimana engkau bermalam. Disitu juga aku akan bermalam. Bangsamu lah itu. Bangsaku. Dan alamu adalah alaku. Dimana engkau mati. Aku pun mati disana. Dan disanalah aku akan dikuburkan. Begitulah katanya. Tuhan. Menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jikalau engkau. Jikalau sesuatu. Apapun. Memisahkan aku. Dengan engkau. Selain daripada maut. Terpaksa itu Naomi kemudian membawakan. Terus ini. Kemudian ayatnya yang terakhir. Ayat 20. Berkatalah kepada mereka. Yaitu yang Yehuda itu. Janganlah sebab aku. Janganlah sebut aku Naomi. Sebut aku ini marah. Sebab yang maha kuasa telah melakukan. Banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi. Dengan tangan kosong. Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sosera ayat-ayat ini unik sekali ya. Jadi sosera saya diminta itu untuk membawakan satu tema kotbah. Indahnya hubungan mertua dengan menantu. Nah rupanya dengan suatu asumsi bahwa hubungan antara Naomi dan Ruth ini indah. Sosera ketika kita memikirkan akan bagian-bagian dari Alkitab ini. Nah kita mencoba untuk objektif sosera. Dan saya mulai timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Apa sih yang dilakukan Naomi sampai kedua menantunya itu attach kepada dia ya. Nah setia kepada dia. Sosera memang tidak disebutkan disana. Tetapi menghirankan sekali sosera. Apa sebetulnya dilakukan oleh Naomi. Dua menantu ini adalah orang-orang Moab. Dan sosera tahu orang Moab itu adalah turunan dari Lot. Hasil daripada incest. Incest itu pernikahan dengan orang yang dekat sekali. Yang tidak seharusnya. Dan ini dilakukan oleh dua anak Lot. Yang belajar dari Sodom dan Gomorrah. Yang kemudian mereka itu lari ke atas gunung dan mereka berpikir gitu loh. Nah kita ini bertiga ini. Nanti bagaimana gitu. Tidak punya turunan lagi yang melanjutkan akan keluarga ayah kita. Lalu dua anak ini punya pikiran yang aneh sekali. Dan bagi saya pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu membuat ayahnya itu mabuk. Kemudian anak ini bergilir hubungan seks dengan papanya. Jadi aduh ini sesuatu yang sangat kotor sekali. Begitu ya. Nah lahirlah kemudian dua anak yang diberi nama Moab dan Amon. Nah seolah-olah ini Moab ini menjadi suatu bangsa. Yang terus menerus memusuhi Israel. Nah di dalam bilangan fasal yang ke-22. Itu sampai Balak itu memanggilkan ke dukun Biliam itu untuk mengutuki Israel. Dan kemudian oleh karena Israel berkemah beberapa bulan di sana. Itu kemudian terjadi kawin campur dengan orang Moab. Dan Tuhan marah sekali. Dan melakukan pembunuhan-pembunuhan luar biasa sekali. Di sana itu peristiwa di dalam bilangan fasal 22. Jadi orang-orang Moab ini menyembah yang dinamakan Baal Peor. Baal Peor itu biasanya anak-anak perempuan itu sudah dipersembahkan. Menjadi tanda petik gitu ya. Pelacur-pelacur suci. Nah seolah bisa membayangkannya. Jadi ini Elimeleh ini membawa keluarganya oleh karena kelaparan di Yehuda. Nah itu oke aja. Oleh karena juga Tuhan Yesus pada saat orang tuannya tahu keadaan berbahaya. Bahaya kan mengungsi ya mengungsi ke Mesir, mengungsi kemana. It's okay ya kan. Tetapi ini mengungsi ke Moab. Dan plus seolah-olah mengambil menantu orang-orang anak perempuan Moab. Seolah-olah jadi bisa dibayangkan gitu ya. Ini tindakan ini tercelah sekali bagi umat yang percaya kepada Yehoah. Tidak seharusnya terjadi. Tetapi kemudian Elimeleh ini meninggal dunia. Kedua anak laki-laki juga meninggal dunia. Lalu mereka itu kemudian ngapain? Ya mendengar Yehuda ini sudah ada makanan lagi. Keadaan sudah turun hujan. Lalu mereka itu ingin kembali ke Yehuda. Nah ini ceritanya seperti ini. Ternyata dua menantu ini begitu setia. Sampai dibucuk-bucuk begitu. Dan akhirnya Orpah itu mau kembali. Dan lihat di sana. Ruth sendiri mengatakan. Kembalilah kepada ibumu. Kepada alamu. Bayangin. Jadi ini adalah keadaan yang seperti ini. Oke. Dan ternyata Ruth itu tetap bertahan. Bahkan dia kemudian mengatakan. Kata-kata yang di luar dugaan. Ya kan. Di mana engkau bermalam, aku akan bermalam. Di mana engkau akan pergi, aku akan pergi. Di mana engkau mati, aku akan mati. Oleh karena bangsamu itu bangsaku. Alamu itu alaku. Ya kan. Jangan biarkan, jangan izinkan ini aku sampai meninggalkan engkau. Kecuali Allah akan menghukum aku. Ya sudah. Lakinya Naomi itu bohat. Ya sudah ikut. Sudah. Nah ini persoalannya. Jadi ini ada sesuatu indikasi. Bahwa ada sikap. Yang bukan lagi, tidak lagi. Dari orang yang menyembah Baal Peor. Tetapi selama tinggal 10 tahun bersama mertuanya. Ini menjadi orang yang beriman. Menjadi orang percaya kepada Yehoah. Ya sama ini ya. Dan kepercayaannya itu, itu demikian rupa. Sampai membuat Ruth ini rela mati. Daripada terpisah dari mertuanya. Dan bahkan menginginkan hidup di promised land. Yaitu di tanah perjanjian yang disediakan Allah untuk umatnya. Nah ini persoalannya. Tetapi kalau semua perhatikan di sini. Ini menghadapi akan realita adanya suatu kondisi. Bahwa iman daripada Naomi ini. Ini declining. Nah bukan dalam iman yang bagus. Sehingga dia mengatakan tangan Tuhan itu teracung terus. Berarti Tuhan sedang menghukum. Ya kan. Ketika dia itu sedang mau masuk ke Yauda. Jangan panggil aku itu Naomi. Panggil aku marah. Oleh karena Tuhan berperkara terus dengan aku. Tuhan menghukum aku. Nah ini loh. Aku ini bukan orang yang sedang tanda petik. Ya kan. Hidup di dalam iman yang stabil. Karena kondisi hidup kan boleh bergoyang. Orang tua belum meninggal. Iswawi boleh meninggal. Anak boleh meninggal. Ya kan. It's okay. Tapi kalau orang beriman. Semoga melihat di dalam Alkitab. Habakuk itu menghadapi akan keadaan Israel yang hopeless. Tetap mengatakan kalimat yang positif. Terhadap Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Dan memang harus disyukuri. Meskipun kita tahu. Bahwa Tuhan itu berkuasa. Tetapi hidup di dalam dunia ini. Tuhan bukan penyebabnya. Nah ini menjadi masalah. Sehingga Rasul Paulus itu mengatakan. Kita hidup di dalam dunia. Dengan waktu yang evil. Fasal 5 mengatakan. Time is evil. So you have to know God's will. Kamu harus kenal kehendak Tuhan. Dan kamu hidup. Dan itu pemilihan. Jadi seolah-olah. Apa yang terjadi dalam hidup ini. Dengan suami yang meninggal. Dua anak yang meninggal. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Iman itu seharusnya mengatakan begitu. Oleh karena yang terjadi dalam hidup ini. Terjadi oleh karena enam kemungkinan. Bisa oleh karena memang God's will. Memang Tuhan kehendaki. Tapi bisa juga oleh karena God's decret will. Oleh karena Tuhan yang menetapkan. Tetapi itu baru dua dari enam. Bisa juga oleh karena apa? Oleh karena God's natural law. Nah. Jangan-jangan oleh karena sakit penyakit. Atau apa. Itu jangan kamu menyebutkan Tuhan yang membunuh anak-anakku. Jangan mengatakan begitu. Dan juga bisa terjadi oleh karena men's free will. Itu oleh karena apa? Oleh karena manusia hidup. Mengisinya. Manusia diberikan kebebasan untuk meresponinya. Kamu mau menurut firman Tuhan atau enggak? Itu adalah men's free will. Seolah-seolah bagi orang yang percaya. Jadi seolah-seolah ini menunjukkan bahwa Naomi. Oleh karena apa? Kalaupun God's will itu dinyatakan. Ribuan God's will tidak pernah terjadi dalam hidup ini. God's will itu cuma dinyatakan. Seolah-seolah Tuhan tidak pernah memaksakan will-nya. Sehingga setiap orang dipanggil untuk mengabarkan Injil. Siapa yang kalian itu mengabarkan Injil? 99% orang Kristen tidak meresponinya. Setiap orang Kristen dipanggil mengasih musuh. Siapa yang mengasih musuh? Seolah-olah orang Kristen tahu ribuan God's will. Tidak pernah terjadi di dalam hidup ini. Jadi yang terjadi di dalam hidup harus difahami Tuhan bukan penyebabnya. Nah ini bagi orang percaya mestinya begitu. Sama seperti Paulus, sama seperti Habakkuk, sama seperti Yusuf, sama seperti Nabi-Nabi dan perjanjana. Semuanya memahami itu. Dan sekarang Naomi imannya itu decline. Tuhan yang mengacungkan tangan. Tuhan yang berperkara padaku. Tuhan yang sedang menghukum aku. Waduh. Nah ini dalam keadaan iman seperti ini. Lalu muncul pertanyaan tadi. Kenapa menantunya tetap setia kepadanya? Nah ini menjadi suatu masalah yang perlu kita pikirkan lebih dahulu. Sebelum kita berbicara mengenai indahnya hubungan mertua dan menantu. Jadi yang pertama kita perlu pikirkan ya kemungkinan oleh karena iman. Ya kan? Oleh karena iman, Ruth itu setia. Tetapi statement saya ini jawabannya ya dan tidak. Betul karena iman? Ya ini persoalannya. Oleh karena iman itu sebetulnya apa? Iman itu hadir di dalam struktur jiwa manusia. Jadi iman tidak berfungsi apa-apa jika lo struktur jiwa manusia itu jelek. Nah saudara perhatikan. Sehingga saya pernah berkali-kali mengatakan di dalam kotbah di tempat ini. Itu kalau saudara itu struktur jiwanya itu sangat sederhana sekali. Ya saudara menjadi seorang yang imannya itu disebut undifferentiated faith. Yang sebetulnya ke gereja ini seorang juga tidak mengerti tujuannya apa. Ya saudara cuma ingin sama-sama pergi ke gereja karena hari minggu mungkin karena nganggur oleh karena kebiasaan. Ya itu saja. Di dalam gereja seorang main HP terus juga tidak guilty, tidak merasa malu. Oleh karena apa? Memang struktur jiwamu itu disitu. Sehingga ke gerejanya itu saja sudah cukup bagi saudara. Tapi mendengarkan firman Tuhan dan ingin kenal Tuhan, pasti tidak. Nah iman itu bisa sampai seperti itu. Hadir dalam struktur jiwa yang terlalu sederhana. Tapi bagi struktur jiwa yang lebih lumayan lagi, iman bisa hadir dalam intuitive projective faith. Berarti ngapain? Berarti sekarang saudara punya reason dan punya feeling. Seolah-olah saya punya alasan kenapa saya suka di gereja. Habis di gereja bersama dengan suami saya, bersama anak saya. Habis nanti habis makan di gereja, habis kebaktian di gereja, kita makan siang sama-sama. Fun, hari minggu ini. Jadi saudara senang ke gereja, memberikan perasaan-perasaan senang. Oleh karena di gereja saudara ketemu hoping, ketemu teman, ketemu apa. Mendengarkan puji-pujian seperti tadi, gratis. Ah enak sekali saudara-saudara. Jadi tapi pikiran saudara-saudara itu belum tentu karena firman Tuhan. Saya kenalkan seorang pemain piano yang baik sekali. Tetapi saudara-saudara dia semain lebih dari 12 tahun di gereja. Oleh karena dia memang hobinya main piano dan di gereja dihargai. Orang berpikir dia melayani. Padahal dia pengen dengar firman Tuhan ajanda. Dia membaca Alkitab gak pernah saudara-saudara. Oleh karena memang kebutuhannya hanya saya senang di gereja. Karena saya boleh main piano, saya bisa ditepukin tangan, saya bisa dihargai. That's what I want. Di dalam gereja itu cuma itu. Nah sekarang persoalannya. Iman yang Tuhan berikan hadir dalam struktur jiwa yang kayak gitu. Nah ini soal lain-lain. Tapi kalau strukturnya lebih lumayan lagi sedikit. Itu iman saudara namanya mythical literal. Itu berarti saudara sudah punya maunya kepada Tuhan. Tapi maunya itu selalu untuk diri sendiri. Sehingga kalau mau ditanya ngapain kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Habis kalau aku itu sakit aku doa sama siapa. Nah kalau aku itu pengen tokoku maju aku minta sama siapa. Kalau pengen menatu yang baik aku minta sama siapa. Isi doa dari orang level seperti ini. Cuma minta-minta terus saudara. Tapi jujurlah. Orang ini gak pernah baca Alkitab. Orang ini tidak pernah pengen tahu. Sebetulnya Allah yang ada dalam Alkitab ini. Itu Allah seperti apa? Bagaimana aku bisa mengenal dia? Dia kepingin pun enggak. Jadi ini realitanya. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai soal iman. Iman itu harus memakai akan sarana. Means, instrument yaitu struktur jiwa orang. Nah sekarang persoalannya. Ini apakah betul? Ruth itu mempunyai struktur jiwa yang baik. Nah sekarang persoalannya. Struktur jiwa Ruth yang baik. Ketemu dengan struktur jiwa Naomi yang baik. Berarti dua-duanya orang baik. Nah ini artinya apa dulu saudara-saudara? Soal kalau salah satu aja yang baik. Ini akan imbalance. Tidak bisa menjadi sahabat. Hubungan antara manusia itu hubungannya. Itu bisa menjadi best friend. Bisa menjadi close friend. Bisa menjadi just casual friend. Nah bisa juga bahkan menjadi stranger. Familiar residen aja. Saya cuma kenal dia. Tetapi Adulah know who is he? Who is he? Nah sekarang hubungannya. Kalau sampai dua pribadi Naomi dan Ruth ini begitu baik. Kemungkinannya dua. Yaitu dua orang ini punya struktur jiwa yang baik. Lalu mereka itu bisa menjadi best friend atau close friend. Dengan Naomi. Ruth dan Naomi itu dua orang baik. Sekarang pikir ya. Sekarang saya akan masuk ke hal yang lebih dalam lagi. Apa itu yang terjadi di dalam diri manusia? Kok punya struktur jiwa yang baik? Wah ini menjadi masalah. Saya ngambil salah satu aspek aja. Dari developmental psychology. Itu sebetulnya diceritakan. Misalnya saja saya mengambil dari Erickson misalnya aja. Jadi kalau orang pada usia 0 sampai 2 tahun. Itu lahir dibesadakan dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Keluarga yang secara konsisten. Memberikan sentuhan-sentuhan yang dinikmati oleh anaknya. Nah ini anak pada usia 0, 2 tahun itu. Sudah mempunyai suatu jiwa yang bisa percaya. Yang namanya trust. Nah orang ini nantinya menyukai manusia. Tapi kalau dua orang ini hubungannya orang tuanya tidak baik. Dan cara mengandalkan anaknya tidak menyenangkan. Maka anak itu dalam jiwanya punya suatu kebutuhan terbalik. Yang namanya mistrust. Oleh karena apa? Kehadiran manusia pertama. Yaitu mamanya atau papanya. Kalau hadir selalu membuat dia gelisah. Selalu membuat dia tidak senang. Selalu membuat dia takut. Nah akibatnya manusia itu tidak menarik bagi dia. Dia tidak suka manusia. Nah sekarang persoalannya. Kalau Rob dan Naomi bisa saling membutuhkan. Berarti dari keluarga dua-duanya keluarga yang baik. Oke. Sehingga orang yang punya trust. Itu the rest of his atau her life. Selalu mempunyai will. Oleh karena apa? Oleh karena hidup itu seperti itu. Jadi selalu punya will. Tidak pernah padam willnya. Oke. Nanti dua-tiga tahun itu lain lagi. Yaitu kalau sampai seorang itu sudah mempunyai orang tua yang baik. Dia memberikan kepada anak itu. Kesempatan untuk mengembangkan sense of autonomy. Nah sense of autonomy itu lahir dari apa? Itu lahir daripada suasana. Dimana orang tua memberikan kepadanya. Kebebasan untuk exploring dunia ini. Anak yang nomor dua-tiga tahun itu mulai mau kenal dunia. Pergi ke dapur. Pergi kemana kemana. Nah orang tua yang baik. Akan membawa anak itu kemana-mana. Ke gereja, ke sekolah minggu, ke mall. Lihat banyak orang. Ke zoo melihat binatang-binatang. Ke jalan raya. Ke hutan ke apa. Anak ini kemudian punya sense of autonomy. Nah sense of autonomy itu. Sepanjang umur hidupnya. Akan memberikan purpose di dalam hidupnya. Dan seterusnya. Sekarang kalau saya sampaikan kepada masa ada hubungan antar pribadi. Berarti dari keluarga yang baik dua-duanya. Sampai baik Naomi maupun Ruth punya kebutuhan identity namanya. Itu pada masa remaja. Ya saya sudah maunya tahu siapa saya. Sehingga saya siap untuk mempunyai kebutuhan membangun intimasi. Di dalam masa after adolesen. Sehingga orang yang sehat biasanya cari jodoh. Sense of intimacy. Ya dan mereka itu mengenal apa itu yang namanya love. Nah berarti dua orang ini lahir dari keluarga yang baik. Sampai dua-duanya mempunyai kebutuhan untuk mencintai orang. Dan untuk dicintai oleh orang. Oke. Nah sekarang persoalan ini ya. Persoalan. Berarti dua orang ini adalah orang yang lahir dari keluarga baik. Sehingga dua-duanya bisa bersahabat. Sekarang persoalannya masih muncul ini. Belum berhenti di sana. Kemudian lalu muncul. Apa hubungannya dengan iman? Nah seorang-seorang lihat. Agustinus mengatakan. Bahwa sebetulnya kepada setiap orang Kristen. Tuhan memberikan empat macam anugrah. Anugrah yang pertama gracia. Membuat orang itu bisa percaya. Tetapi setelah gracia. Allah memberikan anugrah yang namanya notisia. Notisia itu artinya. Orang itu mulai mengenali. Ini loh ajaran firman yang benar. Jadi kalau mendengarkan khutbah dari pendeta. Dia langsung tahu. Notice. Itu pekerjaan roh kudus. Ajaran pendeta ini benar sesuai dengan Alkitab atau sesat. Jadi kalau pendeta itu ngomong mana yang punya urapan. Geblak-geblak. Seorang akan tahu. Ini bukan pendeta. Ini tuh ajarannya dari mana ini. Pasti bukan dari Alkitab. Nah seorang mulai mengerti ini. Nah pada saat Apolos itu sedang menjadi hamba Tuhan. Dia lebih terkenal dari Paulus saat itu. Oleh karena dia fasi sekali berkutbah. Tetapi pada saat dia kutbah. Kemudian ada orang namanya Akila dan Prisila. Mendengarkan kutbahnya. Dan mengatakan kepada Apolos. Ada yang keliru dalam kutbahmu. Tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Ayo datang ke rumahku. Sama mereka dijelaskan. Ini loh yang keliru. Nah orang-orang yang mendapat anugerah yang kedua. Seperti Akila dan Prisila. Itu menularkan kepada orang yang cinta Tuhan. Yang tadinya belum begitu jelas notisya. Apolos. Akhirnya dia tahu. Kutbah yang benar. Mestinya garis-garis doktrinya tuh kayak gini. Nah itu namanya notisya. Oke. Nah sekarang setelah mendapat anugerah gratia. Orang itu mendapat anugerah notisya. Kemudian anugerah ketiga. Namanya asensya. Itu artinya apa? Saya tahu Firman. Sekarang saya rely on the truth. Saya rely dituntun Firman. Nah inilah. Berarti baik Naomi. Maupun Ruth. Itu dua orang. Yang memang latar belakangnya bagus. Bisa saling mencintai. Dan kebetulan. Sudah levelnya memiliki notisya. Jadi sudah mulai hidup itu menyerahkan diri pada pimpinan daripada Firman. Nah dua orang ini seperti ini. Oke. Tapi masih muncul pertanyaan lagi. Apa lalu dua orang yang bisa saling mencintai. Akur. Imannya baik. Maka hubungan mereka diperkenan Tuhan. Bagi saya belum. Kenapa belum? Mari kita cek. Alkitab itu justru mengingatkan warga kita. Matius fasal 5. Itu mengatakan dengan jelas sekali. Ayat yang ke 49. Ayat itu mengatakan. Jika kamu cuma mencintai orang yang mencintai kamu. Nah perhatikan. Apa bedanya. Dengan orang yang tidak mengenal Allah. Semua orang yang tidak mengenal Allah itu seperti itu. Jadi. Kalau kamu itu mencintai menantumu. Oleh karena dia baik sama kamu. Dan dia itu orang cinta Tuhan. Kamu cinta Tuhan. Tidak ada anehnya. Tidak ada yang kita pelajari sekarang dari kita perut. Tidak ada. Kalau cuma gitu. Ngapain kita belajar dari ini. Oleh karena Tuhan sudah mengingatkan. Kalau kamu cuma mencintai orang yang mencintai kamu. Tidak beda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena orang yang tidak mengenal Allah. Juga melakukan yang sama. Nah. Lalu muncul pertanyaan di sana. Jadi kalau sampai ini menjadi kitab suci. Dan ini diberikan kepada saya. Untuk saya belajar. Apa yang saya harus belajar sekarang. Ini menjadi masalah. Kita itu tidak pernah diizinkan oleh Tuhan. Membaca Alkitab dan memahami. Seperti pikiran kita sendiri. Rauh kudus. Selalu kemenolong saudara itu mengerti. Pikiran Allah. Jadi pikiran Allah kenapa? Kok sampai ada kitab Ruth yang kayak gini. Yang saudara mesti belajar dari Ruth. Padahal diingatkan seperti itu. Nah. Masih ada lagi pikiran-pikiran lain muncul. Kemudian di dalam pikiran saya. Ruth ini. Kenapa ya? Kok mau ikut Naomi? Jangan-jangan dia tidak punya orang tua. Kalau Orpah kan masih punya orang tua. Tapi Ruth mungkin tidak punya orang tua. Anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Biasanya tidak punya pilihan. Nah. Kalau tidak punya pilihan. Tidak ada uniknya dong. Kalau dia mengatakan. Kemana kamu pergi? Aku akan pergi. Kemana kamu mati? Aku akan mati. Allahmu, Allahmu. Bangsaku, bangsaku. Bisa diucapkan sebagai bagian dari kartesi. Dari percakapan sopan santun mantu terhadap mama mertuanya. Iya. Tidak ada anehnya saudara. Lalu yang kedua. Kalau Ruth itu betul orang percaya. Kenapa dia itu masih mau ikut Naomi? Kalau dia masih punya orang tua. Seharusnya kepercayaan kepada Allah Yehoah. Akan membuat dia itu pikir. Bapakku dan ibuku belum percaya kepada Tuhan. Masih menyambah Baal Peor. Mana yang lebih baik? Ngikut Naomi yang seiman. Itu sesuai dengan iman? No. Atau saya tinggalkan Naomi kembali kepada bangsaku. Menginjili papa mamaku yang masih menyembah Baal. Nah itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Karena dalam Alkitab. Saudara berulang kali Tuhan itu mengingatkan. Misalnya saja perempuan Samaria. Ya kan? Ya itu kemudian Tuhan mengatakan. Kembalilah kepada bangsamu. Nah dia bawa akan. Bapakkan seorang yang dirasul setan di Gadara. Orang buta namanya Bartimius. Semuanya itu ngomong apa? Tuhan biarlah aku mengikut engkau. Kemana kau pergi aku akan pergi mengikut engkau. Tuhan mengatakan. Jangan pulanglah kepada bangsamu. Beritakanlah Injil. Katakanlah. Ceritakanlah. Itu yang sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau sampai. Rus itu mengikut Naomi. Tinggal satu possibility. Yang sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Naomi itu imannya lagi merosot. Padahal satu wek. Dia miskin. Dan imannya goyah. Sehingga sesuai dengan iman yang benar. Dia melihat wanita yang sudah so good to me. Ya kan? Sudah sangat baik kepada aku. Selama 10 tahun lebih. Sekarang keadanya seperti ini. Dan mau pulang sendiri. Masa aku tega? Imannya lagi begini loh. Sampai dia ngomong Tuhan. Ini selalu keliru. Tuhan lagi mengacung-ngacungkan tangannya sama aku. Tuhan lagi menghukum aku. Tuhan lagi marah sama aku. Waduh. Imannya lagi goncang ini. Nah justru. Tidak lagi menjadi pribadi yang tidak lovable. Menjadi wanita. Yang banyak menggerundel-gerundel. Yang bergumul belum selesai. Yo. I have to be with her. Itu baru iman. Jadi kalau sampai sikap Ruth. Baik sama Naomi. Yang bisa di-justify. Cuma itu. Yaitu melihat bahwa Naomi itu dalam keadaan declining. Ruth tidak tegal. Aku akan temanin kau. Jangan sampai imanmu itu hancur. Jangan sampai imanmu rusak. Nah ini justru demonstrasi daripada iman yang benar. Sekarang kita yang kedua boleh muncul ya. Lalu aplikasinya untuk hidup kita apa? Ini persoalan. Nah seolah-olah hidup kita. Ini adalah kehidupan yang tidak sama. Dan setiap keluarga beda-beda. Nah apakah betul. Seolah-olah itu bisa menemusasikan prinsip tadi. Nah prinsip yang sebelumnya aja. Itu menjadi sesuatu yang perlu kita tanyakan. Yaitu apa? Kalau ternyata kamu itu menikah dengan seorang. Yang kemudian papa mamanya. Itu dia so good. Dia good parents. In-law. Pantas tidak kamu akur? Puji Tuhan. Saya punya in-law yang api pada saya. Jadi tidak ada uniknya. Matius 5 ngomong sama kamu. Kalau kamu mencintai mertuamu yang memang baik. Apa bedanya? Dengan orang yang menyebab setan podohai. Sama aja. Jadi ajaran Kristen itu bukan ngajarin cuma akur-akur. Kalau cuma akur-akur, saya pergi ke agama yang lain. Semua sama. Ajaran Kristen mengingatkan. Nah, kalau sampai mertuamu itu baik. Ya kan? Dan kamu sendiri jiwanya baik loh. Ya kan? Tahu bagaimana menghormati, mengasih orang tuamu. Kamu mesti belajar untuk tahu dulu. Apa yang apa benar nih dalam jiwaku ini? Apa aku sedang menemonstrasikan iman ini? Sudah saya cerita ya. Saya sama papa saya aja. Tidak usah saya sama mertua. Sama papa saya. Papa saya tidak pernah abusive loh. Papa saya itu good father loh. Iya. Tapi saya itu ada suatu gap. Saya tidak pernah dekat sama dia. Nah sekarang pada suatu hari papa saya almarhum itu setruk. Kena setruk. Tiga tahun itu tinggal dengan cici saya di Purworejo. Nah sehingga saya sama Bu Esther itu setahun bisa dua tiga kali nengok. Nah saya itu merasa sungguh gitu ya. Cinta kasih Kristus yang hadir dalam saya. Saya mau salurkan kepada orang tua yang dulu baik itu. Ternyata tidak gampang suatu. Karena saya tidak biasa ngehak dia. Tidak biasa suatu. Apalagi dia kadang-kadang itu rewel. Di tempat tidur. Makan ini tidak suka. Makan ini tidak suka. Wah keluar kata omongan apa. Saya memaksakan diri saya. Untuk ramah. Tidak bisa lebih dari setengah jam suasana. Main sandiwara itu tidak bisa lebih dari setengah jam. Sudah bisa membayangkan ya. Saya ingin main sandiwara ini. Saya guntingin kukunya. Saya pakai aduk yang anget. Saya lapin badannya. Saya los-los dia. Saya mengatakan. Pak. Ini dan gitu. Cerita-cerita lama. Saya bukain album yang dia selalu. Saya ingin dengar dia cerita. Sampai gini-gini. Tapi saya jujur. Saya yang seorang paham Tuhan. Saya mengerti kebenaran. Struktur jiwa saya. Itu tidak siap. Oleh karena tidak punya wadahnya. Supaya kebenaran firman Tuhan disalurkan sama papa saya. Dengan free. Dengan baik. Dengan indah. Nah. Soalnya. Saudara mesti waspada kepada diri saudara sendiri. Tidak ada orang yang strukturnya sempurna. Meskipun papamu baik. Papa mertuamu baik. Mama mertuamu baik. Dan kamu punya menantu yang baik. Pertama waspada. Yang kedua itu waspada soal ini. Apa betul? Saudara-saudara sudah mengalami. Kasih Kristus yang hadir. Kasih Kristus itu ternyata incarnation of love. Nah. Saudara-saudara. Kalau kita mau membaca dalam 1 Korintus fasal 13. Saudara akan tahu sebenarnya. Ya. Jika orang itu gini-gitu. Gini-gitu. Tetapi tidak kenal kasih Kristus. Kasihnya itu cuma gong. Yang berbunyi genta. Kemerincingan dan sebagainya. Kemudian dikatakan. Maka kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih apa. Loh. Kok podohai. Pikiran saya itu. Loh. Kok cuma gitu tok. Ternyata enggak. Ini suatu kesabaran. Incarnational love. Yaitu Tuhan bersedia memberikan agape love. Menjadi apa. Love yang memakai tubuh darah daging kita ini. Memakai struktur saya. Yang ternyata rapuk seperti ini. Saya berhadapan dengan papaku dewa ini. Papaku sendiri ini. Saya itu harus sadar. Tuhan saya enggak punya wadahnya yang baik. Tolong jadikan struktur dalam jiwa saya. Yang cuma bisanya kayak gini. Bisanya cuma ngomong baik-baik cuma setengah jam. Yang bisanya cuma nguntingin kuku. Yang bisanya nyuapin dia itu cuma setengah piring. Saya cerahkan kepada Bu Esther yang nyuapin dia. Saya bukan orangnya. Saya bukan orangnya petai es. Itulah yang menjadi panggilan surah dan saya. Bahkan jika lo punya mertua yang baik. You harus aware. Diri you dan me. Sebagai mertua maupun sebagai manantu. Dua-duanya manusia berdosa. Jangan surah pikir. Sikap saudara yang kasih uang. Yang ramah. Itu sudah diperkenan Tuhan. Tidak. Hanya diperkenan Tuhan. Pada saat itu sudah menjadi. Incarnational love of God. Dimana Tuhan izinkan pakai. Tuhan pakai. Aku yang cuma punya dari 0 sampai 10 cuma punya 2. Aku bukan punya 9 atau 10. Aku cuma punya 2. Tapi I want it. Aku mau. Tuhan pakailah. Supaya ini itu menjadi incarnational love. Yang bisa menyentuh hati nurani daripada mama mertuaku. Atau menyentuh hati nurani daripada menantuku ini. Nah seolah-olah di dalam hidup ini. Kita terus bergumul. Dengan panggilan menjadi orang Kristen. Yang hidup dalam iman. Nah persoalannya. Iman itu apa? Soalnya iman itu apa sih sebetulnya? Nah soalnya kalau kita mau perhatikan. Dalam Ibrani fasal yang ke-11. Ibrani itu ngomong iman. Adalah dasar. Ya kan? Dari segala sesuatu yang manusia harapkan. Tapi kalimat itu bukan mandedek sana. Iman bukti. Dari segala sesuatu yang gak kelihatan. Nah mari kita perhatikan ya. Kalau kalimat pertama toh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang manusia harapkan. Itu kadang-kadang dalam bahasa Inggrisnya disebutkan. Faith. Itu dasar. Apa itu dasar? Ternyata itu ditulisnya itu kadang-kadang substance. Substance itu something. Yang sebetulnya bisa membuat saudara connect sama Tuhan. Iya kan? Iya. Tetapi kadang-kadang bukan dalam itu. Kadang-kadang diterjamahkan assurance. Suatu jaminan. Iman itu jaminan yang Tuhan beri. Untuk segala sesuatu yang manusia harapkan. Nah kalau cuma kalimat itu toh. Kita jujur sekarang. Manusia harapkan apa? Manusia harapkan selalu untuk diri sendiri dong. Ya tergantung levelnya lagi. Kalau saya menurut Abraham Maslow. Kalau level saudara punya kematangan itu sederhana. Panggap pengharapannya adalah soal material. Soal kesehatan. Soal fisikal. Begitu loh. Saya punya pengharapan supaya ngapain? Supaya punya anak-anak yang baik. Cinta saya. Saya punya kekayaan. Saya punya pekerjaan lancar. Ya begitu itu pengharapan saya. Iya loh. Kalau saya sakit saya sembuh. Ya itu tok pengharapan saya. Masa iman itu? Lalu Maslow ngomong. Ternyata manusia itu. Kalau semakin mecur. Pengharapannya bergerak ke atas. Sekarang tidak lagi fokus kepada material dan fisikal. Tetapi kepada security. Rasa aman sekarang. Sehingga untuk rasa aman. Untuk jaminan kehidupan sekarang dan yang akan datang. Aku kadang-kadang rela. Untuk mengorbankan uang, harta, benda dan semuanya. Berarti manusia sekarang kebutuhannya dua. Jadi kalau iman adalah apa dari yang saudara harapkan. Saudara pengharapannya apa? Nah kalau struktur jiwa saudara lebih matang lagi. Ini kok benar love and belongingness. Saudara mengharapkan supaya punya keluarga yang saling mencintai. Saudara mempunyai keluarga yang bahagia. Nah itu. Tapi itu kan pengharapanmu. Orang berdosa juga punya pengharapan yang sama. Kalau struktur saudara lebih baik lagi. Pengharapan saudara itu menjadi self-esteem. Saudara mulai ingin tahu diri kita sendiri. Dan saya ingin mendapatkan rasa berharga. Oleh karena saya exercise my uniqueness. Kalau saya menjadi seorang dokter. Saya ingin dikenal sebagai dokter yang baik sekali. Saya menjadi insinyur. Saya insinyur yang baik sekali. Yang kreatif. Yang dikagumi. Itu self-esteem. Oke. Sehingga kebutuhan saya sudah bergerak. Daripada physical material. Kepada security. Kepada love and belongingness. Sekarang kepada self-esteem. Tapi kalau saya punya kepribadian lebih mecur lagi. Pengharapan saya naik menjadi estetika. Saya punya pengharapan. Rela mati bahkan. Demi untuk bisa menghadirkan. Hal-hal yang baik di dunia ini. Mengentaskan kemiskinan. Menolong anak-anak yang terlantar. Nah seperti itu. Tapi semua itu bergeraknya sentripetal. Kedalam. Untuk diriku. Untuk diriku. Kalau iman cuma itu tok. Bedanya apa dengan orang non-Kristen. Oke. Makanya Ibrani 11 itu ngomong apa. Iman adalah dasar segala sesuatu yang manusia harapkan. Tapi ditambah satu ini. Bukti. Dari segala sesuatu yang manusia tidak lihat. Nah inilah yang unseen. Nah bukti ini tidak ditulis dalam bentuk proof. Dia mengatakan evidence. Sesuatu yang saudara itu alami. Sebagai perialita peristiwa yang terjadi dalam dirimu. Entah kenapa. Saudara menginginkan sesuatu yang tidak kelihatan. Yang Tuhan sediakan. Termasuk apa yang Tuhan kerjakan. Saudara-saudara baru Kamis yang lalu kita merayakan Yesus naik ke surga. Tahun yang lalu ketika saya memimpin di satu gereja. Habis saya memimpin kemudian. Saya akan ketemu teman di jalan. Loh kamu kok tidak ke gereja hari ini. Loh emangnya kenapa Pak? Saya tanya. Loh ini kan ascension day. Hari kenaikan Yesus ke surga. Lalu dengan tersipu-sipu dia ngomong apa. Wah saya tidak tertarik lah. Saya hari ini saya mau pergi mancing. Wah silahkan. Jadi 90 persen orang kristian tidak mengerti. Ngapain merayakan ascension day. Ngapain. Padahal itu satu daripada sekian puluh. Hal yang membuat saudara mesti kenal. Siapa Allah yang saudara sembah. Di dalam Yesus itu siapa. Yesus naik ke surga. Apa artinya. Dalam satu Yohanes fasal dua disebutkan. Yesus akan menjadi apa. Advokat. Akan menjadi pengantara. Yang membela saudara. Yaakubus mengatakan. Setiap orang setiap hari berdosa. Oke. Dosa itu apa sih? Muncul dari dorongan dari dalam. Yang saudara layani. Dan kalau saudara-saudara layani menjadi dosa. Begitu diulang-ulangi. Mendatangkan maut. Nah sekarang persoalannya. Yesus sebagai avokat di surga. Memelihara engkau sebagai perseverance of sin. Itu artinya. Memelihara orang percaya. Jangan sampai imannya kolaps. Tiap detik. Di surga. Dia memelihara saudara. Jangan sampai saudara gebuah belasan. Di dalam berbuat dosa. Saya mengerti? Dan dia akan kembali lagi. Ascension day. Nah sekarang ini satu dari sekian puluh yang Tuhan lakukan. Yang menjadi apa yang kita sebut objek iman. Surah ingin tahu? Something yang unseen. Yang tidak kelihatan ini. Yang surah tidak mengerti kenapa mengenanya dengan dirimu. Yang surah tidak melihat gunanya dalam hidupmu sehari-hari. You mau tahu apa enggak? Iman adalah bukti. Evidence Of something unseen. Saudara menginginkan hidup. Nah pada saat saudara menginginkan ini. Barulah saudara-saudara bicara mengenai soal tadi. Jadi kalau saudara-saudara adalah orang-orang yang menginginkan. Hal yang Tuhan sediakan. Saudara sekarang itu baru berbicara mengenai iman tadi. Sekarang hidup di dalam dunia. Dimana saudara-saudara itu menghidupi kehidupan bersama. Kadang-kadang itu saudara dengan mertua. Kadang-kadang mertua tinggal di kota lain. Roma yang lain. Tapi ini real. Siapa sih mertua? Tuhan mengatakan kepada kita. Setiap orang. Siapapun juga. So important. Nah. Komunikasi kamu dengan manusia. Menentukan imanmu. Komunikasimu dengan pemerintah. Menentukan imanmu. Sehingga dalam rumah fasa 13. Jangan lupa doakan pemerintah. Meskipun brengsek pemerintah itu. Doakan. Karena mereka hamba Tuhan. Jadi imanmu mesti didemonstrasikan. Orang-orang yang terlantar di mana-mana. Saudara tidak kenal pun tidak. Tuhan mengatakan. Segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang hina itu. Perbuatanmu terhadap aku. Remember that. Matius fasal yang ke-25. Ya. Dan hubungan saudara dengan orang yang saudara kerja. Dengan bosmu. Nah. Kalau saya fasa 3 mengatakan. Ingat. Kadang-kadang mempunyai bos yang jahat. Bos yang tidak fair. Bos yang omongannya tengik. Bos yang omongannya sinis. But remember. Tuhan tidak pernah membiarkan hubunganmu itu menjadi empty daripada demonstrasi imanmu. Makanya. Siapapun juga bosmu. Lakukanlah yang terbaik. As if unto the Lord. Seperti kamu melakukan kepada Tuhan. Dan sekarang. Mertuamu. Sekarang persoalannya. Ada mertua yang bau cengli. Ada mertua yang menyenangkan. Tapi ada orang mertua yang. Wah. Saya kenal seorang. Perempuan itu. Sama anaknya. Oleh karena sama suaminya dulu. Kurang akur. Sehingga kebutuhan emosinya. Sekarang diproyeksikan sama anaknya laki-laki. Lalu terjadi yang namanya istilah psikologi itu. Enmesh. Enmesh itu apa? Suatu ikatan emosi. Yang kadang-kadang aneh sekali. Pada saat terjadi ikatan emosi. Dua-duanya itu melting. Nah. Artinya. Dua-duanya cair. Kehilangan jadi diri. Itu anak yang sudah punya anak-anak. Mertua yang sudah tua. Kadang-kadang tidur bareng. Ini gak bener ini. Gak bener ini. Ada sesuatu yang wrong. Oleh karena Enmesh. Enmesh itu membuat dua-duanya kehilangan jati diri. Menjadi cair. Kenapa? Dari kecil. Ini menjadi korban. Proyeksi dari kebutuhan emosinya. Sekarang anak itu sudah jadi dia sama mamanya itu kayak gitu. Sekarang sudah menikah. Ya istrinya. Menantunya itu kan jengkel sekali. Gimana sih? Setiap kali mamaku datang mampir. Mereka tidur berdua. Kalau malam. Lalu gimana ini? Nah saya gak tahu. Ini sesuatu yang terjadi. Nah sekarang ada yang seperti itu. Ada yang sudah sampai mertua dan sebagainya itu. Ikut campur terus. Saya tahu sekali. Saya baru. Saya kenal satu orang. Ya kan? Ini orang tua. Ya sudah pensiun. Dia orang kaya. Tiga anak diberikan tiga. Tiganya diberikan rumah sendiri-sendiri. Semuanya dari ruang papa mama. Diberikan di Jakarta. Deket-deketan gitu rumahnya. Kemudian orang tua ini dari Surabaya. Kemudian mengambil keputusan. Pindah ke Jakarta. Ya kan? Lalu tinggal di anak yang terbesar. Loh. Ternyata anak itu kan sudah punya dua anak. Mamanya itu kan gak mungkin. Nganggur. Lalu cuma nonton TV. Kan gak bisa. Cuma jagain anak. Supaya anak gak lari ke jalan. Kan gak bisa gitu. Anak orang tua ini kan ingin juga punya peran. Masakin untuk cucunya. Ya kan? Kadang-kadang ngajak main. Kebetulan punya babysitter. Itu caranya. Itu mendidik atau ngapain anak. Ini mertua gak setuju. Lalu mulai mendegur. Mendegur babysitter. Lu kalau nyuapin. Bubur panas-panas. Jangan disuapin. Disebul-sebul dulu gitu loh. Misalnya. Ngomong itu tok. Ini menantu denger ini tersinggung. Mama jangan ikut urusan-urusan. Dalam keluarga saya. Cara mendidik saya. Beda sama mama. Mama gak boleh ikut campur. Mati ini sekarang. Padahal ini Roma itu dia yang beliin. Sekarang dia gak punya kerjaan. Dia masuk disana. Dia cuma memberikan ide. Ya kan? Melebih dipercaya babysitternya. Daripada mama mertuanya. Bawa dia. Depresi dia. Jadi mau kemana saya ini? Nah dalam keadaan yang seperti-seperti ini. Justru. Nah kembali pada soal yang tadi. Kalau saudara cuma bisa mengasih mama mertua yang baik. Yang cinta kamu. Yang ramah sama kamu. Matius 5 ayat 49 ngomong apa? Apa bedanya dengan orang tidak mengenal Allah? Mereka juga gitu. Justru kalau kamu menghadapi mertua yang jengkelin. Ya kan gemesin. Itulah anugerah Tuhan. Kenapa itu saatnya? Saudara mendemonstrasikan iman. Yaitu belajar mencintai. Sesuatu yang tidak lovable. Dengan cinta kasih dari Kristus. Itulah demonstrasi kesempatan untuk membuktikan. Bahwa saudara-saudara itu adalah orang yang percaya. Jadi hidup ini seperti ini saudara-saudara. Sehingga orang Kristen bukan cuma ngajarin. Supaya kita akur sama orang tua atau mertua. Tapi supaya kita itu menjadi saluran berkat. Siapapun juga mereka. Kadang-kadang sudah tidak tahu ya. Yang menjadi mertuamu itu. Itu membuat nasib istrimu, cucukmu, seluruh keluarga itu. Semuanya kena. Saya baru tengok seorang laki-laki yang sakit. Sudah tiga minggu dia tidur di rumah sakit. Saya baru melihat dengan mata kebalas ini. Menantu ada tiga-empat orang gantian sama anaknya. Terus datang untuk nungguin papinya. Papi mertua ini. Baru saya mulai melihat. Bahwa kalau sampai istriku misalnya. Itu tidak sampai diizinkan melayani papanya yang lagi sakit. Dia tidak bisa tidur, dia nangis, dia susah, dia sedih. Masa tidak punya efek sama kamu? Mertua itu bukan orang lain. Apa yang terjadi dalam dirinya. Dan sikap dari para istrimu atau suamimu. Itu menyangkut seluruh happiness dari keluarga. Nah disanalah saudara-saudara harus belajar. Tuhan saya tidak bisa menghadapi ini. Dan menghadirkan hal yang baik. Tanpa pertolonganmu. Tolonglah saya. Beri kepada saya Tuhan. Kemampuan mendemonstraikan iman. Yang memang secara naturalis saya tidak punya. Yaitu mencintai yang tidak loveable. Yang caranya ngomong, sikapnya. Tidak sesuai dengan selera aku. Tapi justru itulah. Sesuai berbahagia lah orang yang memahami. Bahwa kasih Allah di dalam hidup kita. Lebih dari cukup untuk disalurkan kebaraan orang di sekeliling Anda. Dan khususnya mertua kita. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan mereka. Mari kita tunduk kepala dan kita datang hampir di Tuhan dengan doa. Tuhan kami tahu. Kami semua lemah termasuk hambamu sendiri. Dan secara natural kami bahkan tidak mempunyai apa-apa. Yang bisa menghadirkan akan kasih yang mengubahkan. Kasih yang memperbarui. Kasih yang menghadirkan kebahagiaan yang abadi. Tuhan tolong supaya setiap individu yang hadir dalam kebaktian pada pagi hari ini. Betul-betul mewaspadai akan realita hidup yang seperti ini. Beri supaya kami belajar dari Ruth. Yang mencintai akan ma'umi. Oleh karena dia tahu. Ma'umi membutuhkan cinta yang melayani. Cinta yang menghormati. Di tengah kondisi imannya yang sedang declining. Yang sedang terpuruk. Tuhan dengar doa kami. Tolong kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.